Bersama teka-teki, siapa sosok yang akan menggantikan Azwar Anas sebagai pendamping Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pilkada Jawa Timur akan terjawab hari ini. Sementara di Jawa Tengah, bakal calon Gubernur Sudirman Said juga masih menantikan calon pendamping. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul belum memiliki pendamping pasca mundurnya Abdullah Azwar Anas dari Bursa Pencalonan. PDI Perjuangan akan mengumumkan sosok pengganti Azwar Anas pada siang ini. Sebelumnya, santer disebut-sebut nama Bupati Ponorogo Ipung Mughli Soni yang akan mendampingi Gus Ipul. Sementara tiga partai yang belum menetapkan dukungan untuk Pilkada Jawa Timur, yakni Gerindra, Pandan, dan PKS, membuka peluang untuk mendukung Gus Ipul. Ketiga partai bahkan siap menyodorkan bakal calon wakil Gubernur yang sudah mereka sepakati. Ya itu wacana, wacana memang semua kan komunikasi politik kita jalan, komunikasi politik kita jalan. Tapi artinya dengan pertemuan ini menutup kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra, Pandan, PKS untuk calon wakil. Nanti kita lihat lah. Nantinya, Gus Ipul dan pendampingnya akan menghadapi pasangan Hovi Faindar Parawansa dan Emil Dardang, yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, P3, dan Hanura. Sementara di Jawa Tengah, Sudirman Said yang diusung koalisi tiga partai, yang di Gerindra, PKS, dan Pan, hingga kini belum menentukan sosok pendampingnya. Berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang melaju bersama Tadsyasin Maimun atau Gus Yassin. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, P3, dan Nasdem, dengan total 58 kursi di DPRD Jawa Tengah. Tim Liputan, Metro TV. Perbutan suara di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menanti poros baru. Di masing-masing daerah, sejauh ini baru dua koalisi yang akan saling berhadapan. Akankah terbentuk poros ketiga di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Koalisi gemuk terbentuk di pemilihan Gubernur Jawa Tengah terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, P3, dan Nasdem, dengan 58 kursi. Sepakat untuk mengusung petahanan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pasangannya Tadsyasin Maimun. Koalisi tersebut akan berhadapan langsung dengan poros tiga partai, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN, dengan total 29 kursi mengusung Sudirman Said, menyisakan PKB yang memiliki 13 kursi di DPRD Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, PKB sudah pasti merapat dengan PDI Perjuangan dengan total 39 kursi DPRD. Dua partai mengusung Sayfullah Yusuf, politisi PKB, dan masih menunggu pengumuman pendamping setelah Azwar Anas mengundurkan diri. Poros kedua, koalisi gabungan lima partai, yaitu Partai Demokrat, Golkar, P3, Nasdem, dan Hanura, mengusung Kofifah, dan Emil Dardak. Koalisi tiga partai, yaitu PAN, Gerindra, dan PKS, memiliki modal yang cukup jika mengusung calon sendiri dengan 26 kursi, sehingga masih memungkinkan munculnya poros baru di Pilkada Jatim. Atau jika tidak, tiga partai ini akan bergabung dengan koalisi yang telah ada. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.